Cara membuat toko online di Tokopedia Kemudian kita pilih daftar Kemudian ada 4 kategori pendaftaran Biasanya saya memilih email Kemudian Kemudian kita masukkan nomor ponsel kita Setelah itu kata sandi Kemudian kita daftar Kemudian kode aktifasi akan masuk ke alamat email kita 62374 62374 62374 Kemudian kita klik aktifasi Kemudian setelah teraktifasi Kita kirimkan SMS verifikasi Ya SMS sudah terverifikasi Tokopedia Kemudian kita baru masuk ke tahapan login Jadi inilah akun kita Nah kemudian kita akan membuka toko Dengan mengklik buka toko Kemudian kita buat nama toko Toko saya baru Contoh Contoh Kemudian Toko Ternyata nama toko ini sudah dipesan Toko saya baru saja Nama toko tersedia Kemudian kita buat domain nama toko kita Toko saya baru saja Sudah dipesan Sudah dipesan Jadi kalau domain sudah dipesan Kita tidak bisa membuat domain yang sama Kita tambahkan dibuat Baru Toko saya saja Kemudian kita buka toko Setelah Kita berhasil membuka toko Kita lengkapi informasi toko Kemudian kita tulis slogan toko Murah Dan cepat Kemudian Kita perlu memberikan deskripsi toko Contoh Menjual Alat-alat pertanian Kemudian Selanjutnya Kemudian kita tulis kota Untuk lokasi pengiriman Kota Pematang Siantar Kota Pematang Siantar Nah ini dia Kota Pematang Siantar Siantar Barat Kemudian kode pos Kemudian Kita tulis alamat Pickup Jalan Merdeka Nomor Nomor Satu Kemudian selanjutnya Nah Kita bisa memilih Lainan kurir yang tersedia Di toko kita Nah Biasanya Lainan kurir ini berdasarkan Lainan kurir yang tersedia Di kota anda Contoh di Pematang Siantar Ada JNE Kemudian Kita bisa pilih Regular Yes Oke Untuk setiap Paket yang Ada Oke Kemudian Ada POS Indonesia Dan ada JNT Oke Kemudian Kita klik selanjutnya Nah Toko kita sudah aktif Kemudian Kita pergi ke halaman Toko kita Nah ini adalah toko kita Kemudian kita perlu memberikan Gambar di toko kita Dengan mengklik Nah Dengan mengklik ini Kemudian kita buat Informasi toko kita Nah Kita bisa memberikan gambar Dari kamera Kemudian kita bisa mengatur Waktu Buka dan tutupnya Nah Kemudian saya akan memberikan gambar Dari kamera Informasi bagaimana cara menambah Produk Yang pertama kita klik Tambah Produk Kemudian kita upload Gambar Yang akan kita Gunakan Bisa dari kamera Galeri Instagram Contoh Tampil dari galeri Kita buat Gambar Kurma Oke Terus kita Produk Kurma Indonesia Makanan Ini berdasarkan kategori Kemudian Kita mempunyai etalase Kita buat etalase Etalase Kurma Etalase ini mempermudah kita Untuk Memberikan Bagian-bagian Jadi kita misalnya Kurma itu nanti Kurma Arab Kurma apa kita taruh di kurma Jadi seperti Section Kemudian minimum pemesanan 1 Atau 1000 1000 gram Harga Produk Kita buat 250 ribu Kemudian Setelah tersedia Stock Ini kita bisa melihat Stock Baru Deskripsi Kemudian berat Nah Berat 100 gram Kemudian kita upload Dan Tambah Produk Kita pilih upload Etalase Kita harus diisi Etalase Setelah kita pilih Format Kemudian kita Tambah Kita ada dua menu Yang pertama Upload dan tambah Produk baru Setelah upload Kita langsung menambah Produk yang selanjutnya Tapi ini kita klik upload saja Sedang diunggah Kemudian kita akan masuk Indonesia Oke Sukses mengunggah Ini adalah produk pertama kita Baik Mungkin itu saja Tutorial pada hari ini Terima kasih atas perhatian agen-agen semua Sampai jumpa di tutorial berikutnya Kalau masih belum bisa dapat menghubungi nomor berikut Dan jangan lupa subscribe untuk mendapatkan video-video terbaik kami Terima kasih